5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan saat ini kita bersama-sama lagi akan belajar untuk mata pelajaran tematik khususnya untuk adik-adik yang berada di kelas 2 sekolah dasar hari ini kita akan belajar untuk pembelajaran yang ada di tema 8 subtema 2 pembelajaran 6 mari kita belajar dengan penuh semangat Udin dan teman-teman bermain sepeda mereka bermain di halaman rumah bermain sepeda harus berhati-hati jika terjatuh badan bisa terluka kita harus memperhatikan keselamatan diri adik-adik pernahkah kalian bermain sepeda bersama teman-teman kalian? pasti pasti rasanya sangat menyenangkan ya ya jika kita bermain dengan teman-teman teman-teman rasanya sangat menyenangkan dan asik sekali ya adik-adik disini saat kalian bermain sepeda kalian dianjurkan untuk berhati-hati kalau tidak berhati-hati bisa saja kita terjatuh dan badan kita terluka Udin saat bernaik sepeda dia berbicara dengan Siti yang diboncengkan kita simak percakapan berikut Udin siapa yang membelikan kamu sepeda? kapan kamu bisa bersepeda? tanya Siti ayahku yang membelikannya aku baru pandai bersepeda kata ayah jika bersepeda harus berhati-hati benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan yang baik jawab Udin dalam percakapan ini Siti bertanya kepada Udin siapa yang membelikan Udin sepeda dan sejak kapan Udin bisa bersepeda Udin lalu menjawab bahwa ayahnya lah yang memberikannya sepeda dan dia baru saja pandai bersepeda ayahnya pun berpesan saat bersepeda harus berhati-hati dan melihat benda-benda di sekitarnya nah disini adik-adik saat kamu bermain sepeda dengan teman-temanmu kalian harus berhati-hati melihat benda-benda di sekitar apabila ada batu bisa kalian singkirkan terlebih dahulu jadi nanti kalian tidak akan terluka saat bermain sepeda bersama temannya dalam percakapan ini ada kalimat tanyanya kita lihat kalimat tanya yang pertama siapa yang membelikan kamu sepeda lalu ada kalimat kedua kapan kamu bisa bersepeda pada kalimat pertama ada kata tanya siapa kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan nama orang yang kedua ada kata tanya kapan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu jadi adik-adik kalimat tanya itu berguna untuk menanyakan sesuatu jika kalian menuliskan kalimat tanya hendaknya di akhir kalimat itu diberi tanda tanya kamu bisa menyimak penjelasan tentang kalimat tanya di video Kak Citra yang ada di channel YouTube Kak Citra kalian bisa klik disitu untuk mengetahui lebih lanjut tentang kalimat tanya sekarang adik-adik Kak Citra punya gambar nah ini dia gambarnya coba kalian ambil buku dan pensil lalu kalian buat kalimat tanya berdasarkan gambar berikut disini ada gambar Udin dan Siti yang sedang jatuh dari sepeda coba adik-adik buat kalimat tanya dari gambar tersebut contohnya adik-adik Kak Citra akan pakai kata tanya siapa siapa yang sedang jatuh dari sepeda atau Kak Citra pakai di mana di mana Udin dan Siti jatuh dari sepeda coba adik-adik buat kalimatnya jangan lupa ya kalau kalian menulis kalimat tanya untuk diakhiri dengan tanda tanya Udin dan teman-teman bermain sepeda Udin dan teman-temannya itu berbeda agama adik-adik mereka juga berbeda daerah asal walaupun berbeda mereka bermain sepeda dengan rukun sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman pernahkah adik-adik bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman bersama teman-temanmu Kak Citra yakin kalian pernah bermain bersama teman-teman walaupun kalian berbeda jenis kelamin berbeda agama berbeda suku berbeda daerah asal berbeda warna kulit dan sebagainya kalian harus tetap hidup rukun ingat sembuhnya negara kita Bineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga jadi walaupun kita berbeda kita harus hidup rukun adik-adik bisa tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu disini Kak Citra beri contoh bermain sepeda Kak Citra pernah nih bermain sepeda dengan teman-teman rasanya sangat menyenangkan coba adik-adik tulis kegiatan bermain yang pernah kalian lakukan bersama teman kalian nanti hasilnya kalian tunjukkan kepada orang tua ya Udin dan teman-temannya mulai bermain pukul 16 atau pukul 4 sore mereka bermain selama 1 jam mereka bermain selama 1 jam jadi kalau mereka bermain pukul 4 sore dan mereka bermainnya selama 1 jam maka mereka akan selesai bermain pukul 17 atau pukul 5 sore nah ini waktu mereka mulai bermain yaitu pukul 4 sore atau pukul 16 ini waktu ketika mereka selesai bermain Kak Citra punya contoh soal cerita tentang selesainya suatu kegiatan Siti mulai bermain boneka pada pukul 16 pukul 16 pukul 16 itu berarti pukul 4 sore ya adik-adik ia bermain selama 1 jam pertanyaannya pukul berapakah ia selesai bermain kita lihat mulai bermain boneka pukul 4 sore lalu dia bermain selama 1 jam kita lihat kita lihat dari pukul 4 kita maju selama 1 jam berarti jarum pendeknya akan berada di angka 5 selesainya berarti pukul berapa adik-adik ya pukul 5 sore atau pukul 17 adik-adik juga bisa mengerjakannya dengan cara berikut selesai bermain sama dengan jam mulainya bermain ditambah lamanya bermain jam mulai bermain tadi adalah pukul 16 lalu ditambahkan dengan lamanya bermain lamanya bermain 1 jam maka 16 ditambah 1 sama dengan 17 maka kesimpulannya Siti selesai bermain boneka pukul 17 atau pukul 5 sore Kak Citra punya contoh selanjutnya Benny mulai membantu ibu pada pukul 14 titik 00 atau pukul 2 siang ia membantu ibu selama 60 menit pukul berapakah ia selesai membantu ibu kita lihat disini Benny mulai membantu ibunya pukul 2 siang atau pukul 14 lalu ia membantu ibunya selama 60 menit adik-adik harus tahu kalau 1 jam ada 60 menit berarti kalau 60 menit itu adalah 1 jam berarti kita perubah nih adik-adik kalau 1 jam berarti jarum pendeknya berpindah 1 kali dari angka 2 menuju angka 3 maka kita bisa gambar selesainya Benny membantu ibu adalah pukul 3 sore atau pukul 15 nah sekarang pakai cara yang lain adik-adik pakai cara yang rumus ya selesai membantunya atau selesai kegiatan sama dengan jam mulainya membantu atau jam mulainya kegiatan ditambah lamanya membantu jam mulainya kegiatan adalah pukul 16 ditambah 60 menit bukan berarti 14 langsung ditambahkan 60 menit tetapi 60 menitnya itu harus kita ubah dulu dalam jam 14 ditambah 1 jam karena 60 menit itu ada 1 jam maka 14 tambah 1 adalah 15 kesimpulannya Benny selesai membantu ibu pukul 15 atau pukul 3 sore soal selanjutnya soal selanjutnya nih adik-adik Udin mulai bermain kasti pukul 15 atau pukul 3 sore ia bermain selama 1 jam pukul berapakah ia selesai bermain Udin kita lihat ini kita lihat ini mulai bermainnya kasti pukul 3 sore bermainnya selama 1 jam berarti kita pindah jarum pendek 1 kali ke jam berikutnya berarti pindahnya ke angka 4 maka selesainya Udin bermain kasti adalah pukul 4 sore kalau ditulis pukul 16 atau memakai cara yang lain ya masih sama caranya selesainya bermain sama dengan mulainya bermain ditambah lamanya bermain mulainya bermain pukul 15 selesainya itu kita tambahkan dengan lamanya bermain yaitu 1 jam 15 ditambah 1 sama dengan 16 kesimpulannya Udin selesai bermain kasti pukul 16 atau pukul 4 sore adik-adik ah Kak Citra masih punya lagi nih contoh soal yang lain Lami dan teman-teman mulai bermain peta umpet pada pukul 16 atau pukul 4 sore mereka bermain selama 120 menit pukul berapakah mereka selesai bermain kita lihat kita gambar dulu adik-adik jamnya pukul 4 sore lalu kita cari tahu dulu 120 menit itu berapa jam caranya 120 menit dibagi 60 menit mengapa dibagi 60 menit karena dalam 1 jam itu ada 60 menit 120 menit dibagi 60 menit sama dengan 2 jam setelah itu beratik jarum pendek harus bergeser sebanyak 2 kali dari jam 4 menuju jam 5 sudah bergeser 1 kali lalu jam 5 menuju jam 6 sudah 2 kali berarti Lani dan teman-temannya selesai bermain peta 4 pukul 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 6 sore atau pukul 18 kita lihat pakai cara yang lain selesainya bermain sama dengan mulainya bermain ditambah lamanya bermain mulai bermain pukul 16 selesai lamanya bermain itu 120 menit maka 120 menitnya itu kita ubah dalam jam dulu 16 ditambah dalam kurung kita ubah dulu adik-adik 120 menit dibagi 60 menit sama dengan 16 ditambah 2 jam jawabnya 18 kesimpulannya Lani selesai bermain peta umpet pukul 18 atau pukul 6 sore nah masih ada lagi ternyata contoh dari Kak Citra gak apa-apa ya adik-adik supaya adik-adik lebih memahami dan mengerti tentang pelajaran ini Beni mulai belajar pukul 7 ia belajar selama 4 jam pukul berapakah ia selesai belajar kita gambar dulu adik-adik mulainya belajar pukul 7 lamanya belajar selama 4 jam coba adik-adik hitung lamanya belajar selama 4 jam berarti selesainya dipukul berapa ya coba kita sama-sama hitung dari angka 7 ke angka 8 baru 1 jam dari angka 8 ke angka 9 baru 2 jam angka 9 ke angka 10 baru 3 jam angka 10 ke angka 11 baru berjalan 4 jam maka Beni selesai belajar pukul iya pukul 11 atau pakai cara lain tadi adik-adik selesai belajar sama dengan mulainya belajar ditambah lamanya belajar mulai belajar pukul 7 lamanya belajar 4 jam 7 ditambah 4 sama dengan 11 kesimpulannya Beni selesai belajar pukul 11 itu tadi contoh-contoh soal yang Kak Citra bisa berikan kepada kalian semoga dalam video ini kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan jadi kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti membaca jam menjaga keselamatan kalian saat kalian bersepeda nah adik-adik kalian bisa ikuti media sosial Kak Citra supaya kalian bisa bertanya kepada Kak Citra atau kalian tulis di kolom komentar apa yang perlu kalian tanyakan kepada Kak Citra mengenai pelajaran yang mungkin kalian tidak bisa jadi adik-adik bisa tetap berkomunikasi dengan Kak Citra ya tetap subscribe Kak Citra like komen dan share video-video Kak Citra supaya teman-teman kalian juga mengetahui tentang pembelajaran ini pembelajaran kita hari ini Kak Citra ambil dari sumber bukunya dari tematik tema 8 kurikulum 2013 adik-adik nanti bisa buku buka buku paket kalian masing-masing oke adik-adik Kak Citra berharap kalian bisa belajar dengan tekun dan rajin sampai jumpa kembali dalam video-video pembelajaran Kak Citra selanjutnya sampai jumpa adik-adik Tuhan memberkati